Hai ini main live online perpaduan antara long ball dan dikitaka ini cantik Oke masuk Oke ini perhatikan teknik ini long ball masuk lagi Oke teman-teman ini pertanyaan di komentar katanya saya suruh main tikitaka atau long ball dengan main live online apa bisa ya bisa saja itu tergantung dari kita bagaimana cara memainkannya yang jelas kita harus sabar sering latihan baik online maupun yang di karir ini saja pemain online perhatikan tekniknya ya semua tergantung kita gerak cepat begitu di umpan langsung putar analog tekan tombol B secepat mungkin kita gerakkan dan hasilnya hai 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 mantap ini rating pemainnya cuma 61 trikernya rating 61 tapi bisa gol dengan teknik dikitaka kalau rating pemain kita dibawa kemudian kita melawan yang rating pemain di atas kita menggunakan long ball jelas kita kalah kalah di fisik larinya kita jelas kalah maka solusinya kita gunakan teknik 12 atau dikitaka ini sesekali bisa juga kita gunakan long ball saat posisi kita memang sudah mengunculkan kita gunakan teknik long ball long ball intinya sering kita main sering kita latihan dikitaka ini bagus kok syaratnya ya kita harus hafal atau paling tidak menguasai informasi berapa yang kita gunakan sehingga saat kita mengumpan itu pas pada posisi pemain yang diberikan bola ini adalah akun baru DLS akun baru divisinya masih di bawah rating pemainnya pun masih rating yang 60 yang rating 80 itu cuma satu orang cuma suara saja yang lain masih 60-an teknik dikitaka ini sangat efektif dan ini sering saya gunakan jika di pertandingan pertandingan yang penting seperti final semifinal perempat final dan kita harus menang mengharuskan kita harus menang maka ada caranya silahkan lihat di link ada cara supaya kita tetap menang walaupun rating pemain kita di bawah jadi biasanya saat final untuk mendapatkan diamond yang banyak dan koin yang banyak kita harus menang di pertandingan final itu ada caranya seperti apapun formasi kita dan berapapun rating pemain kita walaupun ratingnya di bawah dengan menggunakan cara tersebut Insya Allah kita akan bisa mengimbangi pemain-pemain yang lawannya 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 lawan kita itu ratingnya di atas rata-rata atau sudah di atas 80-an silahkan cek di deskripsi linknya saya sertakan di deskripsi Oke seperti itu saja ya jadi intinya untuk teknik pikitaka dan longball ini di online pun bisa kita kurangkan jadi intinya kita sering bermain kita sering berlatih dengan kita sering berlatih saat kita melakukan pertandingan live online setidaknya bisa imbang Oke demikian untuk video kali ini yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat jika dirasain yang bermanfaat silahkan like subscribe dan share juga aktifkan notifikasi loncengnya jika ingin mendapatkan update data baru dari OZG Terima kasih dan selamat mencoba